Intro Breaking News ada kabar heboh, Ratu Inggris, Elizabeth meninggal dunia di usia 96 tahun, setelah kondisi kesehatannya semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Sang Ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini, demikian pernyataan Istana Buckingham. Kesehatan Ratu Inggris, Elizabeth, dikabarkan dalam situasi yang memburuk, bahkan, dokter kerajaan menyarankan kesehatan Ratu 96 tahun itu untuk selalu dalam pantauan tim medis. Diketahui, Sang Ratu, penguasa terlama di Inggris dan pemimpin tertua di dunia, telah menderita apa yang disebut Istana Buckingham sebagai masalah mobilitas episodik. Sejak akhir tahun lalu, Ratu Elizabeth bahkan juga dipaksa untuk mengurangi keterlibatannya dalam acara publik. Dalam kondisi seperti ini, Ratu Elizabeth telah ditempatkan di retret Balmoral yang terletak di dataran tinggi Skotlandia. Kemarin, Sang Ratu telah menerima audiensi dari Perdana Menteri PM Inggris yang baru, Liz Truss. Kedatangan Truss untuk beraudiensi dengan Ratu di Balmoral sendiri bukanlah kejadian yang lazim terjadi. Biasanya, audiensi terjadi di Istana Buckingham dan bukan di luar lokasi itu. Momen terakhir peristiwa audiensi di luar Buckingham terjadi pada tahun 1952 di mana PM saat itu, Winston Chushiel, bertemu Ratu di Bandara Heathrow setelah kematian ayahnya, Raja George VI, dalam momen dialog dengan Ratu itu, terus mengatakan seluruh negeri sangat prihatin dengan berita kesehatan Ratu Elizabeth yang memburuk, dan kini dikabarkan Sang Ratu Elizabeth II telah tiada. Selamat jalan Sang Ratu kiranya ditempatkan di surga. Amin. Terima kasih telah menonton!